Oke, halo kembali lagi dengan review list akumulasi mingguan Jadi setiap minggu kita akan ada review untuk list akumulasi Jadi disini, oh sorry sebelum itu saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru 2020 Bagi rakan-rakan semua Saya berharap di tahun ini kita bisa belajar bersama-sama, maju bersama-sama, dan profit bersama-sama Nah, ini adalah 5 saham yang diakumulasi pada tanggal 23-27 Desember kemarin Desember kemarin Bagi rakan-rakan yang belum punya juga listnya Ini listnya dapat dari mana, segala macam Nah, listnya ini kita selalu share di channel kita Kita selalu share di channel kita dalam bentuk seperti ini Kita selalu share di channel kita Di channel kita, belajar saham, kita selalu share List akumulasi 23-27 Kita buka, nanti ada listnya semua Dan saham ini diakumulasi, distribusi dan segala macam Oke, langsung kepada pembahasan sahamnya Jadi seperti biasa, saya ambil top 5 pick-nya Lalu kita akan bahas secara teknikalnya seperti apa Yang pertama adalah saham WG Tapi sebelum masuk saham WG, kita akan bahas di ISG dulu Jadi, ISG kemarin bulan Desember sudah break out Dan sewaktu penutupan akhir tahun kemarin ternyata diturunkan Nah, dalam gate ring kemarin Dalam gate ring akhir tahun kemarin Gate ring donasi kemarin Kami sendiri sudah mengingatkan bahwa ISG kemungkinan akan turun dulu ISG akan turun dulu Mungkin Perdagangan awal tahun pun kemungkinan akan turun dulu 1-3 hari akan turun Lalu setelah itu seharusnya menunjukkan kenaikannya Nah, jadi Mungkin besok Besok market cenderung turun Eh, hari ini Perdagangan awal tahun mungkin market cenderung turun menurut saya Jadi, santai aja Gak usah buru-buru belanja Gak usah kalat Kita tunggu aja Tunggu marketnya stabil lagi dulu Nah, oke Langsung kita bahas 5 saham Yang pertama adalah WG Nah, untuk WG sendiri Kemarin sudah Breakout pattern triangle-nya Breakout pattern triangle-nya Jadi, kemungkinan harganya akan naik lagi Tapi, balik lagi Ke ISG tadi Kalau ISG-nya turun Biasanya saham-saham yang lain ikut turun juga Jadi, masih ada opportunity lah Untuk WG ini beli di bawah Selanjutnya, saham ACRA Saham ACRA Kita bahas juga di channel Kalau saham ini Setelah kena resisten di sini Kalau bagi rakan-rakan yang di channel kita Kita bisa bilang bahwa harganya Kemungkinan akan turun dulu Dan sudah turun Dan kita lihat Bandarmologi seminggu terakhir Untuk ACRA Ini bandarmologi tepat pada waktu dia naik Hari naik Di sini Akumulasi Lalu, di tiga harinya pun Masih akumulasi untuk ACRA Tahun empat harinya Dari tanggal 23 Seminggu terakhir Ya, masih akumulasi Membelinya Sedikit Yang jualnya banyak Lalu, selanjutnya saham BES Nah, saham BES Secara TA Perlahan mulai naik Perlahan mulai naik Secara bandarmologi pun Masih Ada akumulasi yang cukup oke Nah, ini BES Ini channel naiknya Ini jalur dia naiknya Ini jalur dia naiknya Untuk BES Jalur dia naiknya So far Secara bandarmologi Kita lihat saham BES Saham BES Akumulasi Dari tanggal 23 Kita lihat Hari terakhir perdagangan Bagaimana Hari terakhir perdagangan pun Akumulasi Jadi, so far Saham BES Masih menarik Untuk Januari ini Setidaknya untuk Minggu kedua Januari Minggu pertama Minggu januari Untuk saham BES Selanjutnya ada saham Pegas Nah Saham Pegas ini Bandarmologinya Sangat menarik Habis breakout Lalu Terkonsolidasi Lalu naik Lalu dibanting Hari terakhir Coba kita lihat Hari terakhir Pedagangan Justru malah akumulasi Cukup besar Saham Pegas Saham Pegas Akumulasi cukup besar Jadi, seharusnya Ini jadi opportunity Kalau kita tarik pun Balik lagi ke support Ini adalah trend naiknya Trend naik Oke Naik Balik lagi ke support Nah Disini saya gak pake TA yang sesusah Saya gak pake Technical moving effort Gak pake Technical MACD Lalu ada RSI Dan segala macemnya Saya gak pake Jadi yang saya pake Satu Simple Rekarik garis Bonaci Dan Bandarmologi Saham Pegas Masih menarik Kemarin pun Gak ada distribusi Justru akumulasi Jadi, seharusnya Saham Pegas Masih menarik Selanjutnya Terakhir adalah Saham BWPT Nah Saham BWPT ini Tentu Naik Karena Ada sentiment Dari harga CPO Harga CPO Dan berbagai macam Berita yang mengikutinya Ada berita Implementasi B30 B50 Dan seterusnya Nah BWPT sendiri Seingat saya cukup Diakumulasi Coba kita cek Ya BWPT sendiri Diakumulasi Para kemarin Naik pun Masih diakumulasi Tapi Melihat Kenaikan Sudah seperti ini Sudah 3 kali kenaikan 4 kali kenaikan Bahkan Walaupun statusnya Akumulasi Tapi menurut saya Harganya Akan turun dulu Akan turun dulu Mungkin 135 Sampai 143 42 Mungkin bisa jadi Area buyback Untuk BWPT Sampai dulu aja Gak usah terburu-buru Kemarin Di gathering Akhir tahun CES Saya bilang bahwa Saham BWPT Yang punya lebih baik Jual dulu Karena Ada potensi Terkoreksi Lebih dahulu Karena tren yang sehat Tentu Tren yang naik Lalu turun Lalu naik lagi Bukan yang terus naik Seperti itu Oke Ini adalah 5 saham Yang diakumulasi Sepanjang Minggu lalu 23 23 Desember Sampai 23 Desember 2019 Silahkan Analisa lagi Dengan metode Masing-masing Kalau Pakai MACD MSCD Silahkan Analisa dengan MSCD Kalau pakai Moving Average Atau RSI Atau Stochastic Ichimoku Segala macem Silahkan analisa Dengan itu Silahkan dicari Entry Pointnya Yang jelas Di sini Kelima saham ini Bandarmologinya Masih menarik Tapi Ingat Bandarmologi menarik Tidak menjamin Besok harga saham Naik Seperti itu Jadi memang Harus ada analisa Tambahannya Jadi Enggak Enggak Karena Dilisnya Akumulasi Lalu Ah besok Masih naik Enggak Tetap Butuh Koreksi Juga Seperti itu Oke Ini adalah Ini adalah Review Untuk Minggu kemarin Untuk Minggu pertama Januari ini Sabar saja Biasa Awal tahun Awal perdagangan Marketnya merah juga Jadi Gak usah terburuk Seperti itu Jadi sabar saja Oke Thank you Semoga Bermanfaat Bagi yang ingin Bergabung dengan Channel Gratis Sering ada edukasi Sering ada live trading Silahkan bergabung Melalui Link yang ada Deskripsi Ada channel Ada grup Nanti di channel Dan grup itu Juga ada Form konsultasi saham Di bagi rekan-rekan yang ingin Berkonsultasi saham Silahkan diisi formnya Nanti Kita akan balas Kita bisa balas Di Channel Kita bisa balas Di email Atau Kita bisa juga Balas Di video Seperti ini Seperti itu Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Thank you Terima kasih